Baik, yang pertama terkait riba itu meskipun saling rito maka itu tetap namanya riba Jadi meskipun saling rito Kemudian kalau mau dimanfaatkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Itu boleh dimanfaatkan untuk kegiatan sosial Tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan Jadi kalau kembali kepada pribadi sebagai pendapatan itu tidak boleh Tetapi kalau kembali ke sosial itu boleh Contoh untuk pembangunan jalan Contoh untuk apalagi misalnya konblokisasi Tetapi kalau kemudian kembali kepada pribadi maka tidak bisa diakui sebagai pendapatan Ini bahasa halus dari DSN seperti itu Maksudnya bukan sesuatu yang halal Meskipun saling rito Maka kalau mau saling rito Maka bisa menggunakan konsep tadi prinsip jual beli atau prinsip sewa menyewa Dan itu nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain mengenai teknisnya Maksudnya bukan sesuatu yang lain mengenai teknisnya Maksudnya bukan sesuatu yang lain mengenai teknisnya